Intro Ada sisi lain yang jarang diketahui oleh orang lain Kecuali kami yang pernah dekat dengan Muhammad Khosim Yang Alhamdulillah saya pribadi kurang lebih kalau dihitung Kurang lebih ada lima bulan ya Bersama dengan Muhammad Khosim Hampir setiap hari ketemu Hampir setiap hari ngobrol berjam-jam Dan sebagainya Yang memang di dalam gambaran foto atau video dan sebagainya Beliau kan kelihatan orang serius gitu ya Atau dalam suasana berat pemikiran Tapi sebetulnya beliau ini yang saya tahu Adalah orang yang sebetulnya senang bercanda Muhammad Khosim selain senang bercanda Juga manja ya Orangnya manja gitu ya Misalkan Dia senang dipijat gitu ya Bukan hanya oleh saya tapi juga oleh yang lain Tapi memang saya seolah-olah wajib gitu Kalau dia datang ke base camp Pasti manggil saya untuk dipijat gitu ya Nah Kemudian Banyak kemanjaan lain lah Misalkan dia senang Saya bikinkan Cahai minuman cahai gitu ya Teh dengan susu Dan dia tidak mau dibikinkan sama orang lain Kecuali saya yang bikinkan gitu ya Kemudian Juga Orangnya pemalu Pemalu Lemah lembut ya Jadi Cool lah gitu ya Dan sebetulnya lucu Jadi selain juga Senang bercanda Tapi sebetulnya lucu Saya kadang-kadang Melihat perilaku yang bersyukutan Ingin ketawa Kadang-kadang senyum Ya Nah itu sisi-sisi yang cukup Menyenangkan Dari sisi Muhammad Qasim Yang Sebetulnya juga Sudah kita ketahui bersama Memang Sisi kurangnya adalah Manusiawi ya Ya Kurang percaya diri Kelihatan banyak tekanan Ya Tapi itulah Memang Allah tunjukkan Kepada kita Sisi manusiawi Bahwa dia manusia Biasa seperti kita Yang banyak kekurangan Tapi begini Rekan-rekan sekalian Kita Lihat kelebihannya saja Dan kita lihat Takdirnya yang sudah Allah tentukan Untuk Masa depan yang bersangkutan ya Jadi saya juga melihat itu Saya tidak pernah melihat kekurangannya Saya hanya melihat kelebihanan Dan melihat Takdirnya dia Yang akan Allah jadikan sebuah Pemimpin Umat di seluruh dunia Sisi kurangnya Seluruh dunia семor N commisi